Shalom, welcome to Gibion Church, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru, senang beribadah dengan saudara di tahun yang baru ini. Saudara kita akan kembali bersama-sama memulai membaca katekismus reformasi. Mungkin dari antara saudara yang bertanya kenapa kita pentingnya membaca katekismus setiap minggu. Saudara-saudara di akhir zaman ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang palsu dan sesat. Sebab itu melalui katekismus reformasi ini kita akan memiliki fondasi doktrin atau pengajaran yang benar yang Alkitabia. Kita juga dapat menepis semua pengajaran yang palsu dan yang sesat itu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Serta ini adalah bentuk pengembalaan bukan secara perorangan namun secara komunitas membaca bersama-sama. Saudara ada 52 pertanyaan dan jawaban yang akan kita baca selama satu tahun. Yang diadaptasi dari beberapa rangkuman yaitu dari katekismus Heidelberg, Westminster, dan katekismus New City. Dan minggu ini kita akan memulai dengan pertanyaan yang pertama. Dan saya akan membacakan pertanyaannya lalu kita bersama-sama membacakan jawaban dan ayatnya. Pertanyaan yang pertama, apakah satu-satunya penghiburan kita dalam kehidupan dan kematian? Bahwa diri kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi tubuh dan jiwa baik dalam hidup maupun mati, ialah milik Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia telah membayar penuh semua dosa kita dengan darahnya yang berharga. Dan menjaga kita sedemikian rupa, sehingga tidak ada sehelai rambut pun dari kepala kita yang bisa jatuh tanpa kehendak Bapak kita di surga. Roma 14 ayat 7 dan 8 Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Silahkan duduk, saudara. Saudara-saudara, katekismus hari ini dimulai dengan menanyakan tentang apa yang benar-benar dapat menenangkan hati dan membuat jiwa kita ini beristirahat. Saudara, inilah yang dimaksudkan dengan kenyamanan. Sebagian besar hidup kita digerakkan oleh ketidaknyamanan. Dan kita mencari hal-hal yang kita yakini akan memberi kenyamanan. Saudara, melalui katekismus ini mengingatkan kita bahwa kenyamanan yang kita cari itu tidak ditemukan di dalam kepemilikan harta atau prestasi duniawi. Tetapi dengan mengetahui bahwa kita adalah milik Allah. Saudara, itulah satu-satunya penghiburan sejati dan kekal dalam kehidupan dan kematian. yaitu kita adalah milik Allah. Tuhan yang kekal dan yang tidak berubah itulah yang menjadi fondasi utama hidup kita. Dengan memahami bahwa Tuhan alam semesta ini mengenal kita. Telah membeli kita untuk dirinya sendiri. Yaitu melalui anaknya, yaitu Yesus. Dan bahkan kematian pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini adalah fakta yang paling menenangkan kita di dunia ini. Saudara-saudara, menjadi milik Tuhan berarti kita tidak terpaut di dalam ruang dan waktu. Tetapi untuk diarahkan pada pemenuhan tujuan dan kehendaknya. Tetapi Tuhan tidak hanya memiliki kita. Dia juga peduli dengan kita secara pribadi dan memperhatikan setiap detail hidup kita. Karena Dia berdaulat, maka tidak ada yang bisa terjadi pada kita selain kehendaknya. Karena Dia adalah Allah yang maha baik, maka semua yang terjadi dalam hidup ini adalah untuk kebaikan kita. Karena Ia telah membayar semua dosa kita dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya. Saudara-saudara, inilah kenyamanan yang seharusnya kita jalani setiap hari. Itu adalah kenyamanan yang lebih dalam daripada status hubungan kita, keamanan pekerjaan kita, jumlah rekening bank kita, atau kesehatan tubuh kita. Ini adalah kenyamanan yang diberikan dan dijamin oleh Tuhan sendiri. Dan itu berarti bahwa kita sekarang dimampukan untuk bebas memberikan diri kita kepadanya seturut dengan kehendaknya tanpa keraguan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya memberi kesempatan untuk kita sama-sama berdoa dan sekaligus bertobat. Bahwa seringkali kita menaruh kenyamanan hidup kita pada hal-hal duniawi yang pada akhirnya justru mengecewakan kita. Dan biarlah kita menaruh kenyamanan hidup kita hanya pada Tuhan yang sudah menjadi pemilik hidup kita, yang sudah menebus dan yang menyelamatkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Saat ini kami datang menghadap hadiratmu, kami bertobat. Tuhan kami minta ampun kalau seringkali kami mencari penghiburan dan kenyamanan kami pada hal-hal yang fana di dunia ini. Yang justru itu mengecewakan bahkan mengelisahkan hati kami. Tolong Tuhan supaya engkau membuka mata hati kami untuk melihat bahwa jiwa kami gelisah sampai menemukan kenyamanan yang hanya ada di dalam dirimu. Kiranya anugerahmu memampukan kami untuk menjalani hidup ini hanya bagi kemuliaanmu saja. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.